Intro Dikenal sebagai artis super sibuk, Prilila Tukon Sina tiba-tiba saja ambruk diserang tifes. Selama 4 hari ia hanya bisa berada di kamar rumahnya. Ia tidak dapat melakukan banyak aktivitas karena memang diharuskan istirahat total. Meski memiliki kesibukan padat, Prilila tidak pernah menduga akan terserang tifes. Sebab selama ini ia sudah berusaha menjaga diri dengan baik. Sakit tifes, awalnya biasalah gimana sih keluhannya, kayak pusing, terus entah muntah, lemes, terus badan panas. Dikiranya kan cuma masuk angin atau kecapean doang, tapi ternyata pas diperiksa ternyata tifes gitu. Ini sudah hari keempat aku tipes, jadi hari keempat juga aku berbaring di kasur karena gak boleh gerak sama dokter. Ini aja aku bandel nih, harus di kasur aja. Jalan boleh, tapi gak boleh yang terlalu cepet, terus gak boleh angkat-angkat barang. Soalnya kalau kita capek dikit, suhu badannya akan naik. Dan kalau misalnya suhu badan naik, bakteri dan kuman yang ada di ususnya makin berkembang biak gitu. Lihatlah, selama 4 hari di dalam kamar, Prilila bahkan harus dilayani sang adik yang begitu penuh perhatian membuatkan teh hangat untuk sang kakak. Saya pengen bikinin teh buat kakak yang lagi sakit sama mau nyediain makanan ya. Ya mamanya lagi gak ada, lagi pergi. Tadi habis nantarin kakak dari dokter, terus langsung pergi lagi sama papa, ada urusan katanya. Gusi, kak. Apaan? Tadi, teh hijau yang biasa makan, eh waktu berbayi, adik berbaki. Protek banget ya, protek banget soal makanan bener-bener yang harus bersih, bener-bener yang sehat makanannya, terus pantangannya kan banyak nih karena aku ada lambung juga, dan ususnya juga bermasalah. Jadi makannya juga diatur, terus yang lunak-lunak juga makannya gitu. Dan aku obat, banyak banget obatnya, jadi dikontrol terus sama mama gitu. Tapi begitulah, meski sedang diserang tifes dan harus beristirahat total, Prilila tak bisa dicegah. Di hari kelima, ia memaksakan diri untuk kembali menjalani syuting. Buatnya memang tidak ada pilihan, apalagi harus memang ia sudah berkomitmen untuk tidak mengecewakan penggemarnya. Ya, apa boleh buat, karena besok emang harus syuting, jadi besok aku udah mulai syuting cuma beberapa jam aja, karena nggak boleh capek-capek dan adegan-adeganya juga nggak boleh yang banyak gerak. Jadi paling drama gitu. Iya, karena dokter bilang seharusnya normalnya nggak boleh syuting, tapi kan karena loyalitas aku tinggi, aku nggak apa-apa syuting supaya tayangan juga enak, supaya bisa menghibur yang lain. Jadi nggak apa-apa syuting, cuma kata dokter, ini dengan sangat terpaksa saya izinkan, boleh syuting tapi cuma beberapa jam aja dan nggak boleh yang banyak gerak. Jadi cuma ngomong aja gitu. Tipes itu katanya kita ngeliat luarnya emang keliatannya terlihat sehat, tapi sebenarnya dalamnya nggak sehat. Jadi kalau misalnya capek dikit, akan panas lagi dan bakteri yang di dalam tubuhnya akan lebih berkebang biak lagi gitu. Syahrini siap dilamar kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.